Intro Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan ini berdasarkan request yang sangat bertubi-tubi dari keempat peserta Akhirnya kita akan lanjutkan lagi ya Jadi tadi pada saat komersial break tuh mereka sangat mengiba-iba Jadi karena mereka bilang we want more We want more Akhirnya kita berikan lagi ini adalah segmen khusus untuk mereka Kita akan mainkan yang namanya khusus kuis sensus Akhirnya seperti kuis sensus yang sebelum-sebelumnya Eh mukanya happy banget loh Mukanya bergembira semua Sekali-sekali coba disini baru ngomong Cobain dulu baru ngomong kayak tadi Pas gak omongannya Mukanya bergembira ya Gembira dari mana Baiklah 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 Sudah tidak sabar 10 orang kita sensus Kita beri pertanyaan Dan yang akan tampil adalah 5 jawaban puncak sensus Puncak sensus Satu jawaban kalau Anda bisa menebak Kalau ada 2 orang menjawab berarti masing-masing dikalikan 100 Benar 2 berarti 200 Kalau ada yang menjawab 3 berarti 300 Aturannya adalah rebutan Siapa yang diberi kesempatan dan menjawab benar Dia ada kesempatan untuk menyapu bersih semua jawaban Betul Diberi kesempatan 2 kali salah Kalau sudah 2 kali salah Dilempak Dilempak ke tim berikutnya untuk bisa menyapu bersih Dan hanya 1 kali kesempatan salah Tapi kalau kita 2 kali salah tetap dimaafin gak Pak? Dimaafin Kalau kita pemaaf Paham aturannya? Paham Oke kalau gitu langsung saja kita mulai Inilah dia khusus quiz Sensus Ada 5 jawaban di puncak sensus 5 jawaban di puncak sensus Pertanyaannya adalah Buah apa yang paling sering ada di meja makan? Timbe Silahkan dijawab Apel 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 Jeruk Mangga Satu aja Satu aja Yang mana? Yaudah jeruk Apel deh Yaudah jeruk Yang mana sih kok? Apel Kita kunci jawabannya mana? Apel Apel jawabannya dan kita lihat dia Apakah ada di puncak sensus? Oh Salah Tidak ada Tim A punya kesempatan untuk merebut Saya udah merasakan hawa-hawa gak beres nih Kalau apel aja gak di meja makan Tidak kalau ini benar nih Buahnya adalah Pisang Pisang Jawaban yang dipilih A Kita kunci Apakah pisang ada di puncak sensus? Iya Ada Ada di Tiga nomor 4 Satu orang menjawab pisang Berarti poin 100 untuk tim A Dan tim A punya kesempatan untuk menyapu bersih Diberi kesempatan 2 kali salah Silahkan Silahkan Selanjutnya Buah apa yang paling sering ada di meja makan? Jeruk Jeruk Oke baik kita kunci jeruk Apakah ada di puncak sensus? Satu kali gagal Ini meja makan siapa sih? Satu ketempatan lagi tim A Kancing Ya Allah Buah Buah kancing Buah Buah baju Buah baju ini kancing Buah baju maksudnya ya jadinya Kancing Mungkin lagi makan kancingnya copot Oh itu ya Bahaya dong Kenapa gak giginya sih kalian yang copot Pak? Kan ada namanya pergigi Enggak buah baju masuknya kancing di atas meja Berarti bisa ada anak korok di atas meja Kan buah hati itu anak korok Ya mungkin Bisa jadi Mungkin semua Bisa terjadi Bisa terjadi disini Siap 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 Oke Siap Buah baju ya Buah baju kancing Kita kunci apakah ada? Kalau kita lurus pikirnya ya Siap 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 Aduh saya borok Ternyata Buah baju Kancing Oh maaf Tidak ada Dua kali salah Ini belum kebukti nih Ini polanya belum kebukti soalnya Buah bibir Satu kali kesalahan Belum kebukti polanya nih Ini buah bibir Jadi kita sambil ngobrol di meja maka Oh iya Jadi gini Sebelum kita kunci ditentukan Di atas meja Oke silahkan Buah nyak Buah nyak Buah nyak Buah nyak Buah nyak Apakah Buah nyak Ada di atas meja Buah nyak Oh Sayang sekali Sudah hilang kesempatan Inilah Komol lurus Komol lurus 5 puncak senjus Belum tentu lurus Di peringkat kelima Ya kelima Itu pisang lurus Paling sering ada di meja makan Di atas meja makan Yang ada di meja makan adalah Tuh Buah Jadi Sering Ada Ini bisa kita lihat Ada komentar Mereka sepertinya meragukan Ada komentar gak tuh kan Itu kalau Aduh ya Allah Kita buktikan aja Kita buktikan Ini survei menunjukkan Ada buktinya Buktinya Bisa kita lihat Halo Saya calon tong Inbah konsensus Apa Anda bersedia Ini lewat whatsapp Yang berupa BBM ya Whatsapp ya whatsapp aja Whatsapp BBM Iya Waduh Anda sudah tidur ya Bersedia banget cak Pertanyaannya Bu apa yang paling sering ada Di meja makan Bu Langsung saya cadet Pak Mal dikonfirmasi Ini bener jawabannya Bu Ahaha Saya kunci Gitu ke pak Ya karena dia tidak diberat Dinilai Jadi gak perlu dikunci Kalau dia jawab kita Saya kunci kan Kasian keluarganya Oke baik Kita akan lanjutkan Di peringkat ketiga Puncak sensus Buah buahan Buah buahan Ya iya Ya iya Jadi Kalau Anda lihat Kadang-kadang di meja itu Kan ada hiasan Iya Yang bentuknya mirip buah Bukan buah beneran Nah itu buah buahan Iya Bukan buah beneran Iya Oke Kita lihat Buah yang ada di atas meja Buah yang sudah dikupas Bahasanya indah Indah banget Indah banget Seperti sastra Buah yang sudah dikupas Masuk lo Ini dari tadi Anda mengganggu ketertiban Jalannya quiz Berarti kita kurangi 50 Bapak Kita kurangi Bukan mengganggu Jalan ketertiban quiz Anda yang mengganggu Jalan pikir saya Jalan pikir saya Ini pikirannya udah ngaco nih Saya udah lurus Bapak mau menjawab Kalau dia gila Saya udah lurus Bapak belok Saya bilang Bapak lurus Mau dia apa Sebentar Sebentar Bedu dan acok Ini bedu Pikirannya sudah mulai ngaco Acok pikirannya sudah mulai bedu Jadi Mereka tukar pikiran Ini orang yang Kalau survei itu satu kata gitu loh Ini Saya tidak bisa membatasi orang yang saya sensus Karena dia yang jawab dan berat Masa gini Misalnya gini Saya mau tanya nih Buah yang ada Biasa ada di meja apa? Masa langsung saya stop gitu Kan gak seumpah Baru dia satu kata saya stop Berarti harusnya? Saya bebas kan menjawab Buah apa? Buah yang udah dikupasi Nah Saya catat Buah yang udah dikupasi? Oh itu masih untung loh Sinya gak saya tulis Itu Berapa? Jangan ngejas gitu dong Sudah untung saya gak merasa untung pak Oke Di puncak Sensus kita Yang pertama Ternyata jawabannya adalah Buah yang belum dikupas Buah yang belum dikupas Hello Nih kita beja makan Kita beja makan Buah yang ada di meja Kita beli buah yuk Tuh Eh kita beli buah Orang liat beli buah Masukin ngejangan Jangan ngejangan Masa pengen-pengen Ngomong Otak gue kegagung Ngomongan gue kegagung Ya Allah Rusak gue nih Buah yang belum Hadiah gak ada Emosi kejiwaan saya Rusak pak Jadi begini Yang perlu kita jelaskan Supaya saya tidak emosi Ini saya jelaskan gak ada ya Pak dari tadi kita ya emosi pak Jadi begini Sensus ini kita lakukan Yang kita butuhkan adalah jawaban Pak mengik Pak mengik Bedu Lama-lama bau loh Oh iya Oh iya Saya kayak orang muda di helm Ya Ini ada kabar yang mungkin Menyedihkan bagi peserta ya Karena ini Pertanyaan terakhir Ya gak apa Alhamdulillah Kenapa gak dari tadi Kenapa gak dari awam Pertanyaan terakhir Kalau bisa diandulir lah Yang terakhir gak usah Pak Saya bela sedih Kalau bisa diandulir lah Kayaknya itu kompat peserta kita Belum siap untuk berpisah ya Atau kita tambah satu segmen aja Kita tambah kuis lagi ya Gak usah gak usah Entah dokter asap datang beneran ini Baik Pertanyaan terakhir Ada lima Jawaban di puncak Sensus Sederhana Oke silahkan soalnya Pedagang yang sering lewat Kedepan rumah Tim A Pedagang nyasan Tim A Pedagang makanan Sayur Sayur lah Sayur Sayur Kita kunci yang mana Pedagang sayur Dalam sayur apakah ada Di lima puncak Sensus Tidak ada Tim B silahkan Pedagang keliling Keliling Kita kunci Ini saya tanya Pedagang keliling Apakah kita kunci jawabannya Oh tidak ada juga Ulang lagi pak Apa pak Pedagang yang sering Lewat depan rumah Yang jualan Yang lewat depan rumah Pedagang yang sering lewat Depan rumah Pedagang Yang jualan Pedagang yang jualan Yang jualan Baiklah kita kunci jawabannya Apakah ada pedagang yang Jualan Semuanya Ya Bikin Nomor satu Sederhana Katanya sederhana Yang biasa Akhirnya Mungkin ada yang mau disampaikan Buat keluarga di rumah Gak ada Gak ada Oh habis ini mau pulang Ada kesempatan Menyambu bersih Tim B silahkan Selanjutnya Masih ada empat jawaban Pedagang iseng Pedagang iseng Iya Oke kita kunci jawabannya Pedagang iseng Apakah ada Dipuncak sensus Tidak ada Satu kesempatan lagi Yang lewat Pedagang yang lewat Pedagang yang lewat Iya Pedagang yang sering lewat Depan rumah Jawabannya Yang lewat Yang lewat Kita kunci Apakah ada Pedagang yang lewat Sayang sekali Tim B mungkin Yang bawa gerobak Nah Pedagang yang Bawa gerobak Bawa gerobak Di bawah sih didorong Iya didorong Ya pokoknya Pedagang yang bersama gerobak Entah itu didorong Iya saya gak peduli pak Mau didorong Mau ditendang Pokoknya dia mau gerobak Iya Bapak gak usah nanya-nanya Udah pedagang yang ada gerobak Udah Iya Kalau ngapak-ngapak dia Lurusannya salah Apalagi salah Iya Pedagang yang bersama Dengan gerobak Iya Ada pedagang Ada gerobak Iya pak Pokoknya pedagang Yang ada gerobaknya Iya Gak peduli Didorong Gak peduli pak Dibanting Dibakar Terserah pak Iya Ada pedagang Ada gerobak Semuanya tenang Jangan galak-galak Cak Apakah ada Pedagang dengan gerobak Sayang sekali Baiklah Kita akan buka Lima jawaban Di puncak sensus Kelima Pedagang yang sering lewat Depan rumah Dan mereka Ada yang menjawab Nomor lima adalah Jarang lihat Apa sih pak Apa maksudnya Jarang lihat Mining apa Miningnya pak Maksudnya apa Terus yang lain Maksudnya Terus jawabannya Jarang lihat Maksudmu Ngapain dilakukan Berarti dia orangnya Jarak ada di rumah Kan ditanyain yang lewat Berarti yang dilihat Lepas Ini yang saya suruh Lepas 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 Oke di posisi keempat Kita harus Ini jang Pedagang bakso Bakso Pedagang bakso Ini saya gak terima pak Kalau lurus Jadi saya gak terima Pedagang bakso Ya sering lewat sih Ini kebetulan yang saya tanya Pedagang bakso nya dia Oke Nomor tiga Pedagang yang saya tunggu Gak datang-datang Ini kalau Ya itu sama Yang nomor lima Dia jarang lihat Makanya gak datang-datang Kalau lempar sepatu ke orang tua Dosa gak ya? Dosa banget Kok jangan Kamu dosa sama orang tuamu Kalau sampai kamu lempar Orang tuamu yang ini maksudnya Orang tuamu yang ini Oh aku Iya Pedagang yang sering Pedagang apa yang sering lewat Depan rumah Pedagang yang saya tunggu-tunggu Gak datang-datang Pasti ada yang jawab itu orang Dan di posisi kedua Pucat Senjus Pedagang yang sering lewat Depan rumah adalah Yang punya kaki Pedagang yang itu-itu aja Kita akan bacakan dulu ya Skor akhir ya Untuk tim A Skor akhirnya adalah 650 Dan tim B Skor akhirnya adalah 50 Selamat Untuk kedua tim Baiklah Ini pelajaran Sesuai dengan tema kita Pada malam hari ini ya Bukan kelicikan ya Tema kita Tentang licik Ingat ya Iri itu tanda tak mampu Oke Tak mampu bisa membuat Anda Menghalalkan segala cara Oke Menghalalkan segala cara Itu adalah orang yang licik Oke Jadi hati-hati Iri bisa membuat Anda licik Supaya Anda tidak licik Janganlah pernah punya Iri Supaya Anda tidak iri Marilah kita Anan Pak Kalau udah mau udahan Yang bener Lompat Jangan Ini Licikus lagi Licikus Licikus lagi Apa ini Terima kasih Perjumpaan kita Terima kasih banyak Untuk teman-teman Dari Institut Teknologi Indonesia Universitas Pembangunan Jaya Teman-teman dari UNAS Teman-teman dari ISIM juga Dan tentunya Terima kasih untuk Adian Ayu Terima kasih untuk Seluruh bintang tamu kita Dan Benjol Dan tentunya Untuk pemirsa yang ada di rumah Terima kasih banyak Dan jangan lupa Selalu saksikan Jangan lupa Saya bisa menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jumpa Terima kasih banyak Tauan sekalian bersama-sama Dari tadi weh-imek Semuanya ada jenis-jenis Ceria berkempiran Weh-imek Waktu Indonesia bercanda Terima kasih